Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Light Seperti janji saya di video sebelumnya Saya ingin mengenang Bernostal gila Bernostal gila pak Nostal gila Iya pak Bukan gila ya Bukan pak Ini membuat lampu jenis clip-lop guys Yang mengawali mungkin ya Yang mengawali LED berkembang menjadi pencahayaan di rumah Anda semuanya Ya, terima kasih kembali ya kan Sama Mr. Isamu Akasaki Ada tiga loh Sudah tonton video sebelumnya pak Ada tiga loh Yang dua lagi Suji Nakamura Mr. Nakamura Dan Bapak Hiroshi Amano Hiroshi? Amano Ya bener Iya pak Tidak salah guys Cek video sebelumnya ya Saya sih tahu sih Jadi orang Jepang itu sih Yang menginspirasi pekerjaan kita ini Iya pak Jadi lighting konsultan Tanpa beliau-beliau ini Ya kan Pak siapa tadi? Pak Ada tiga guys Isamu Akasaki Isamu Akasaki pernah bikin enggak dulu seingat saya pernah Pak mungkin kau dapat lupa sekali ya saya bikin lampu ini mungkin sekitar 30 tahun yang lalu loh 30 lebih loh 35 tahun mungkin ya 35 ya waktu SMP waktu kecil hidupku kan gitu kan lagunya ya dulu ini mungkin yang bikin saya tuh tertarik untuk jadi lighting konsultan saya ingat ini dan kemarin enggak sengaja ada yang jual lampu flip-flop ya pas saya ke toko ada flip-flop ini saya beli ini katanya serga satu set jadi dalamnya seperti ini ya saya ingat saya lah ya guys ya karena ini bukan bukan lagi saya pelajari mendalam karena saya enggak produksi ya ini yang namanya elko elko ya Pak kerja elko ini seperti toren tampungan air jadi di arus masuk sini disimpan dan diletupkan keluar jadi ini penampung arus sebenarnya ini yang bikin nantinya lampunya bergedap-gedip-gedap-gedip Oh berarti keluar masuk-keluar 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 nantinya gedap-gedap-gedap muter-muter kalau anda bisa rangkaiannya pas ya kan ya udah lama ini ya ini lampu generasi pertama sip pas warnanya juga hijau sama merah ya kalau kalau dulu memang belum ditemukan lampu warna putih ya karena lampu warna birunya belum ketemu ya jadi ini ini generasi pertama LED gini loh sip ya kan ini yang namanya resistor atau tahanan tahanan harus ya ini resistor gelang-gelang ini itu menceminkan nilai dari transistor ini jadi nggak sama gelangnya ini ada ada nilainya kalau hijau ini ini kalau enggak salah lima ya biru ini enam ya kalau orang sini ini bisa bilang eh apa jingga ya jingga ya jingga ya jingga itu eh apa tiga ini melambangkan jolnya jadi kilo kalau kita bilang ya lima lima puluh enam kilo karena ribuan kan jadi kilo ya ini kemudian ini transistor namanya transistor kakinya tiga ya ini kakinya tiga ya ada tiga nih yang agak-agak lupa ya ini di tiga ini yang kalau tengah nih basic ini B tapi yang kiri atau yang kanan ini kebalik ya coba ya nanti kita tes ya guys ya semoga-moga nggak kebaliklah ya ini disini udah ada rangkaiannya sip udah ada kode-kode simbol-simbolnya yang di sini adalah simbol yang 56k ini kita resistor tadi 56k yang bulat ini ada putihnya ini ya bulat ada gelat putihnya itu yang untuk elko ya terus kemudian ada ada inilah ini nih ya di sini lampunya ini logo lampu yang positif yang ada segitiganya ini jadi kakinya panjang jadi kalau ini kita tahu positif negatifnya ini kan di sini positif negatifnya itu yang panjang ini adalah yang positif yang pendek kita dengan negatif ya demikian juga yang di elko ini dan elko ini ada uniknya ada garis hitam kalau yang jari-minus ada tulisannya minus 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 ya ini elko nya ada ini masih di rangkaian ini ya kalau transistor ini yang tadi ada dua ya semuanya serba-dua kecuali lampunya empat tapi dua warna ya sekarang di sini Pak pasangkan dulu deh ini ya Pak ya pasangkan dulu dan tadi ada garis itu yang ada tulisannya C ya ini jumper artinya jumper ya jumper jadi kita pakai sisa dari kaki jari kaki jari ini setelah kita potong pakai tang nanti kita buat jumper yang disitu oke Pak ini Siva ya silahkan Siva udah dijepit ini namanya alatnya apa nih Pak yang putih nih ini ini sih pakai kaca besar karena biasa kalau saya mau ganti chip biasa pakai ini karena mata saya kalau nggak dibantu kaca mata nggak bisa udah bantu kaca mata pun masih kurang besar juga nah ini kaca matanya besar gitu loh kan kalau lihat gini kan lebih jelas ya iya Pak lebih jelas kan tapi kalau Siva kayaknya nggak perlu enggak perlu cuman ada cahayanya bagus lah Pak bisa menolong gitu ini ada kasih lampu LED ya di belakangnya ya eh nah ini LED nya model generasi pertama juga nih tapi warna putih ya udah ada jabat putih ya iya Pak ya nggak tahu lah ya para gini keren-keren ya Pak jutain apa ya jutain ya Pak Isamu ini nyipain lampu warna biru terus jadi putih kan memang lampu warna dasarnya tuh merah-merah jingga hijau oh kali ini salah juga dia hahaha saya pikir kamu nih dulu Kak jesipa ini sekolah kumulat lho ipknya 4,6 ada ya ipknya 4,6 nggak ada? nggak tapi kamu malah bilang patung lama 4,6 nggak guys hoax hoax ya cuma dua nggak juga katanya jadi berapa ipknya nah ini tapi sekolahnya jurusannya lain iya jurusannya lain guys tapi nggak papa-papa nggak papa ya nggak papa-papa kok bukan nggak mama kenapa tapi sih nggak papa-papa tidak papa-papa tidak papa-papa iya oh kenapa papa kok nggak mama mentang-mentang di sebelah saya papa gitu kan oke iya dah jadi anak gepantes ya coba dipasangin deh apanya dulu Pak resistor dulu resistor ya Nah kita paling gampang masang resistor karena nggak ada positif negatifnya kebalik-balik aman oke Pak seharusnya begitu lho saya dulu punya guru ini ngajarin ini ya seperti saya ngajarin ini ini jadi Pak ini ada bakat untuk kerja pabrikan ini mungkin kita jadi nggak ya masukkan ke yang ini ya Pak ya ke yang bacaan yang 56k ini ya Pak ya yang 56k itu ini 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 ternyata tanya guys kalau nggak jadi malu des ini karena kita mengenang-mengenang aja nostal nostal gila ya nostal gila ya nostal gila oh iya udah lah mula ya terus yang kedua kita pasang yang transistor dulu ya transistor yang tiga ini Pak kaki yang kakinya tiga ini nah jadi kalau kita lihat ya kalau yang rata ini kita anggap yang sebelah kiri itu ada E jadi masukin ke E yang tengah itu B ini Pak hadapnya gini yang hadap kalau desiva lihat yang rata iya nah itu yang sebelah kirinya kakinya jika itu yang P kalau gak salah ya ini saya mengenang paksarikun ini gini berarti ya Pak dulu ngajarin saya EBC katanya tapi bisa jadi CBE harusnya pakai multitester sih di tes ya tapi saya lupa loh ngetesnya kemana dulu ini kakinya banyak Pak tiga ya kakinya tiga kalau ini masih lebih sedikit daripada para cengkingnya kelabang-kelabangnya kelabangnya udah jangan masuk ke dalam ya lu masukin dalam pecah nanti ini yang ini cukup ya cukup udah bener ya udah paknya kan ratanya di sini Pak eh oh bukan eh ini kebalik ini Kak Siva ini eh yang tengah B ini C berarti kenapa dia bikinnya begitu ya pokoknya ini E ya Pak harusnya ya gini ini kakinya kebalik kamu masukin ini ke tengah B itu yang B yang tengah ini yang tengah EBC ya kan ini kalau ini E C tapi bukan ada polanya gini apa Aduh Dek masukin Dek gini Dek matanya saya nggak kelihatan masuknya mana lubangnya bukannya gini ya Pak ini kan ada ininya simbolnya nggak 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 itu itu lain itu ini itu kakinya kamu eh tengah B tengah B itu pasti gimana nih Pak gini ya ini seperti ini ini kan eh ini C ini B hati-hati jangan kebalik lagi di Siva Oke nanti ya begitu oke yang satu lagi ini ini Pak ya berarti ini gini Pak betul nggak nggak bikinnya nggak sesuai gambarnya ya sama transitornya ini 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 apa sambil mengingat-ngingat nostalgia 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 Pak bukan gila bukan Pak bukan ya Nah sekarang elko elko gampang ini kayaknya gimana Pak elko yang putih itu yang yang negatif Oh negatif Pak yang negatif yang putih jadi jangan dibalik yang putih yang ada tanda-tandanya itu negatif itu seharusnya begitu deh kalau kalau nggak udah jadi kita balik ya karena ini iu deh gimana deh ini deh lepasinya di stasi ban ini Pak Anandia ya tapi kecil ya dulu elko nya besar-besar tapi ini kecil ya mungkin menuduhnya makin canggih ini kan makin kecil sekarang kecil kali dulu kali-kali kok enggak gini kecil ya kalau ini kecil kali tapi ya jadi nggak ya ya lihatlah kita lihat kali-kali bikin video iseng oke Pak nah yang yang kita perlu masukin yang ada ini ya di sini ada hitam sip ya Pak hitam garis yang hitam itu masuk putih yang kita masuk ke yang ada putihnya kalau gue yang ada putihnya yang pendek yang ada putihnya ya oke satu lagi sama ya Pak ya ya jangan terbalik ya Pak jangan terbalik Oke udah yakin nah sekarang ini ini di tarik-tarik dulu supaya nggak jatuh ya kita balik kita coba ini ini enggak apa-apalah kita kakinya di ini dulu sekarang ini dibalik ya dimalik deh masa mata saya kurang sudah kurang normal ini enggak kalau sudah di oke Pak nah sekarang di sifat ya ini disolderin deh nah disoldernya deh ini ini simahnya deh ini pak pakai ini pak ya ini solder namanya deh panas ya panas ya deh ya saya nggak kepandu Pak terus gimana pakai ini pak ya tapi kamu jangan dekat jauh-jauh begitu ya gimana pak caranya caranya gini ya saya harus pakai kaca pembesar karena kalau nggak susah ini saya nyoldernya contoh gini ya ini disini tetap sup coba begitu aja dikitar ini jadi ini tim namanya tetap sini dulu ya mulai di satu ini oh oke bisa kan bisa nah coba oh my god oh my god ini dari yang pinggir dulu kali ya boleh dari ya oke mantap ada asap ya Pak nah bukan asap lokok ini karena kan panas ya segini cukup Pak boleh cukup asapnya bau ya cukup udah mulai biasa nih Pak Woi si Vani memang latihannya cepat besok kamu jadi bikin lampu LED ya yang di tengah-tengah nih Pak agak saya oh ini mungkin dipotong dulu deh Oh yang udah yang sudah diperimain kasih potong dulu ini nanti jangan dibuang karena kita butuh jumper kan Oh ya jumper ya Pak ya ya ini yang sudah nah coba yang sudah dipotong mana yang sudah oke karena kelihatannya kok semua sama ini ini di akak tinggirin sedikit ya Oh bisa diarahin ya Pak ya kan nggak terlalu kamu nggak terlalu sekali ya oke kita potongin dulu ya guys ya sini yang udah di sambil dipegang nanti catu kena kaki ya karena ini kawat hari ini bikin jumper nih yang panjang ya ya ini panjang nanti kita bikin jumper saya bikinkan jangan sampai dulu ya oke Pak biar kamu gampang sukin aja ya 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 tanganku juga sudah gemuk gitu tangannya kecil ini yang panjangnya coba disolder dulu ini jumper renak per bikin yang panjang yang sama sampai pendek oke coba deh jangan gemeter ya deh ya jangan jadi ya oke oke nah itu belum nempel udah udah nempel udah Pak kayaknya sepertinya oke kalau untuk nyoldernya ini ada ketentuannya nggak sih Pak nggak boleh terlalu lama sebenarnya ini karena panas ya apalagi kalau ini sih barang yang ini ya tapi nanti di lampu tuh nggak boleh terlalu panas udah ini satu lagi ada belum yang mana yang belum dicari kok gemeter deh nggak biasa Pak ini yang pengen panjang dipotong dulu aja panjang-panjang begini dipotong dulu ya tapi nggak semua yang nah ini agak susah agak lipat pegang dulu pucuknya oke Pak ini yang saya bikin jumper lagi oke sikit lagi nih ya masih beberapa kaki aja sih iya maklum ya guys ya nah ya dulu saya inget waktu diajarin waktu SMP gini guys ya gemeter loh guys lihat kan nggak di kamera gemeternya Pak gemeternya Pak gemeternya ini udah nih Pak yang ini udah cukup itu sebenarnya kalau nyolder itu kalau profesional ya ini udah agak agak lancip dikit bagus ya udah oke kecil-kecil kali ya bisa ya matanya masih jelas sekali oke Pak ini ada satu lagi yang belum nih oh iya yang mataku yang pertama kalinya udah langsung di videoin Pak agak gemeteran saya Pak ya ini baru untuk petang secara kamu udah pantap udah ya potongin dulu dipangkas dulu biar rapi yang panjang yang panjang-panjangnya ini ya kita seru juga ya Pak ya seperti inilah kita dulu bikin kalau nggak salah dalam pelajaran fisika nih Pak prakarya oh prakarya prakarya ada ya pelajaran itu ya ini dibalik lagi ya kita pasang yang belum dipasang tadi kode ini ini kamu kurang masuk deh ini jelek kali kurang rapi coba mana maksudnya biasa saya bantu rapikan oh kalau udah disuruh masih bisa berarti Pak asal di ini ya apa kita sambil panasin kita tekan jadi masuk lagi biar rapi aja sih ini kan ada yang kurang rapi ini maklum guys karena dibalik nih jelek yang jumper yang Suzan C ini dimasukin nggak sih oh ada dua nih jelek ini jumper dua ya sempernya ya kalau nggak salah tadi lihat dulu karena di jumper dia patuh bikin itu memang ada yang melompat kayak tadi ya iya turun dia Pak sih oh ternyata bisa untuk lupanya guys ya ini ini dirapikan lagi ya biar biar rapi gitu loh iya ya kita sekarang pasang jumpernya ini sih ini yang jumper yang Suzan C ini dimasukin ini aja sih oh iya ada dua nih ini jumper dua ya sempernya ya kalau nggak salah tadi dilihat dua karena di jumper dia patuh bikin itu memang ada yang melompat jadi perlu pakai jumper seharusnya sih nggak ya Oke coba sebentar sih ini dimasukin gini biar rapi nanti nggak nggak salah dua lagi ini di atas nah jadikan nggak terlalu lagi tinggal satu lagi jumpernya jumper ya jumper ya lompat loncat ya jam 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 kalau kalau mata masih muda deh ya itulah waktu kita belajar kalau sudah kita sudah usia kayak saya baru belajar ya saya sih belajar kemarin baru berapa sih ya jadi konsultan writing nggak apa-apa kalau aku satu bikin lagi tapi awas kena kaki ya diambil aja mendingan ini Pak dapat dapat matanya loh guys ini ada ruangan ini nggak terlalu ini ya bisa agak susah yang ini Pak karena udah ada resistor Oh terhalang oleh resistor ya Iya Pak nggak apa-apa tapi bukan susah berarti tidak bisa ya susah kadang-kadang kita susah tuh kita menyerah padahal kalau susah makin susah kita harusnya makin kita kerja keras teori mah gampang waduh kurang panjang atau gimana oke Pak udah tapi bentuknya kayak gini Pak bentuknya nggak apa-apa bentuk itu kadang-kadang tidak membuat hasil lebih jelek ya oke ini deh ini deh ya ini kita capek lagi untuk kita solder lagi oke ya solder lagi yang campernya itu ayo ini ditempelkan dulu kebawa oke nah timahnya kebawa kebawa dulu pas PCB nya timahnya lengketnya baru kita panasin udah pak cukup boleh yang satu lagi udah udah semua udah yakin dipompang potong dulu lebihannya jemper tadi lebih jempernya dipotong ini ini sebenarnya tadi nih Pak kita potong habis timahnya langsung langsung keras dia gitu ya Pak ya kalau udah dia kalau dingin keras tapi kalau kena panas bukan panas api ini ya ini harus pakai solder ini soldernya berapa watt ini 30 watt cukup lah ya untuk melelekan udah ya tinggal cepet lagi kita pasang lampunya tinggal pasang lampu ya kita pasang lampunya jadi yang ada cucuknya itu yang ada cucuknya itu yang panjangnya dapat panjangnya ya ya coba deh pas pantu pasang deh dikombinasiin yang ada cucuknya berarti ini di sini Pak ya yang di pinggir ya yang di pinggir itu yang panjang ya itu ada kutub positif dan negatif ini panjangnya nggak terlalu panjang kali tapi tapi nampak habis merah bagusan hijau sini jadi yang merah hijau ini ya ya jangan kebalik ya dek oke oke Pak jangan terlalu jauh mah akap tinggi aja gini Pak akap tinggi yang merah ini saya naikin lagi sikit Pak ya baru ditekuk ini belakangnya ditekuk ya supaya nggak turun lagi nanti bisa gini Pak ya cukup lah ya kemudian habis hijau merah lagi ya merah lagi Pak ini di luarnya Pak ya yang panjang yang di luar ini ya karena cucuknya di luarnya ya agak-agak sama gitu Pak tingginya dia kakinya ada yang bersama ya Iya Pak ini tekan lagi ya Pak ya biar nggak nggak copot nanti kalau kita balik mau di shoulder sama ini juga di luar yang panjang ini jadi nggak nih sih jadi cowok ini kita live ya kita belum pernah bikin gini ya Iya Pak udah Pak oke kita balik lagi disolder lagi ini berarti memang harus disolder ya Pak ya ya harus disolder kalau nggak disolder nggak nyatu dia berarti ada memang di PCB ini kayak ada semacam apa Pak yang melalui Pak tembaga itu yang mana Pak ini tembaga jadi ini PCB ini belakangnya itu ada tembaga itu yang kuning itu jalurnya ya disolder lagi lampunya biar terpasang oh ini tempat baterainya deh iya Pak kemarin sudah kamu udah langsung beli ya pakai A2 ya betul ya 3W ya 3V bener bukan buat sorry ini DC ya 3V sampai 6V loh 6V baterai itu 1,5V ini baterainya udah dibeli juga baterai kecil A3 ini satu baterainya itu 1,5V baterai ini kita pakai 3V asik ya ini mengenang dulu dulu guys waktu saya sekolah ini ada yang lebih seru nggak Pak ini rangkaiannya ada bikin radio mau beli Pak hahaha boleh Pak bikin radio ya dulu saya pernah ikut ikut kursus petuling radio bisa Pak bisa tapi cuma dulu ya nggak lupa lah ya kalau kita ingat itu transistor di basicnya itu kita pasang pakai ini test pen dia kalau speaker-nya bunyi tit 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 nah berarti itu masih benar kalau nggak rusak berarti itu itu bagaimana tujuh langkah membenarkan radio dulu ngelih ya dulu potongin lagi dek ya kalau untuk untuk kerapian desi Pak masih belum tahu rapi ya nah namanya juga baru pertama nih Pak pertama kali nyolder katanya tadi saya ingat saya pernah bikin enggak ah ini ini kacau ini ini pertama kali dia bikin lampu flip-flop mungkin dulu pernah Pak cuman kan disolderin sama orang tua oh inilah hahaha orangtua kadang-kadang kita harus turun tangan sendiri ya ini yang mana kurang rapi ini nih Pak oh ya di lapi karena ini tambahin lagi nggak Pak gimana boleh ditambahin biar agak agak bagus ya oke udah ya udah Pak coba saya mau lihat lagi memastikan anda masangnya betul karena ini cuma satunya kita beli nih kalau ini sampai enggak bisa matahal lagi sayang coba ya kita lihat lagi ya seharusnya sudah oke yang ini semua sudah tersambung dengan tapi ya tinggal batainya ada dua lubang ini batai plus minus yang plus dapat yang merah diisi Pak disolder juga Pak ya disolder juga kalau enggak enggak ini masukin dulu dari sini oke ini kita tepuklah supaya enggak copot ya oke aku bisa masukin loh nah ini kita capit lagi tinggal solder baterai dan sebentar lagi kita akan melihat apakah desiva ini benar-benar merangkai dengan sempurna kalau benar lampu ini akan bekerja dengan normal coba kita lihat nah tinggal masang baterai ini adalah terakhir ya apa sih itu panas ini pegangnya di ya kau saya takut kau jarinya kena panas oke Pak oke dek selesai dek selesai dek dipastikan lagi dek sama saya dek udah ya Pak untuk pertama kali ya Pak saya takutnya ada yang ini ya saya aduh saya harus pakai ceker-ceker lagi pakai kaset pembesar itulah dek kalau kamu masih muda inilah saatnya kamu belajar banyak ya Pak kalau udah kayak saya pun masih belajar sih udah ya nah dek ada yang memasukkan baterainya kita pasang baterainya apakah lampu ini menyala musiknya begitu dong ya yang plus yang ada topinya ya iya Pak ini baterainya tempat baterainya kok kok kayaknya kok baterainya sama tempatnya kok lebih besar ini ya baterainya ya Pak baterainya ya wieeeheee nyala ya nyala pak nyala pak dan ini bisa puka kan iya nah demikian guys tutorial si pak Bikin lampu flip-flop Bikin lampu flip-flop Jadi bisa dikasih tau video ini sama orang tuanya Udah pintur di Siva sekarang Udah bisa saya pasang sip ya pak Udah bisa, udah bisa ini Udah lancar ini ya Jadi gak susah kan, gak sulit kan Jadi ini Lampu generasi pertama ya pak Lampu generasi pertama flip-flop ya Ini dulu dari sekolah Ini saya diajarin bikin lampu begini Dan rasanya alasik sekali ya Seneng tadi Seneng kan, nanti ini boleh dibawa pulang Ini boleh dibawa pulang ya Untuk Kenang-kenangan Videonya jangan lupa di subscribe Iya betul Demikian guys, semoga Video ini menginspirasi anda Yang muda-muda untuk Mulai kenal teknologi lampu LED Karena ini basicnya Saya ingat ini dulu bikin begini Seneng kali loh rasanya Tapi ini yang gampang sip Besok saya minta yang tim dari bikin biasa bikin pasang-pasang sip Iya pak Ya kan, kita kerjain supaya dia bikin lampu flip-flop Tapi lebih susah ya pak Tapi yang saya kasih yang rangkaiannya Tapan yang tidak ada Skemanya seperti ini Iya, iya, iya Dia saya kasih bekal skema Ya kan, untuk buat Oke pak Pasti seru Seru pak, seru Tapi saya nggak mau temenin lagi Ya kan, biar dia belajar dulu Kasih kesempatan ya Ya nanti yang biasa nganti chip itu Yang kita minta Supaya dia tahu loh Basicnya seperti inilah lampu LED Ada transistor, ada resistor, ada elko ya kan Iya pak Ya, ada yang lagi yang mau disampaikan sama temen-temen Perempuan juga harus belajar nyolder Perempuan harus belajar nyolder ya Karena kalau di publik-publik sip Jangan salah loh sip Saya pernah ke publik ya Di publik-publik lampu tuh Kebanyakan yang nyolder-nyolder Yang pasang-pasang lampu itu Perempuan loh, cewek loh Oh iya pak Justru yang cowoknya itu Biasanya kerjanya nggak ini Nggak pasang-pasang Juga pasang-pasang banyaknya cewek loh Asli loh Oh iya pak Ini nggak Ini memang Perempuan tuh harus Sekarang lebih mandiri ya kan Jangan Ini emansipasi wanita Sejak R.A. Kartini Iya pak Tahun berapa R.A. Kartini lain? Tahun berapa? Ada yang tau guys Isi di kolom komentar Ya Jika Anda suka dengan video ini Tekan like Share ke teman Anda yang membutuhkan Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar Anda tidak ketinggalan Informasi-informasi Seputar lampu LED Dan percayaan yang lainnya Terima kasih Salam Indie Live Kami ini ada Untuk Anda Terima kasih Terima kasih.